sinopsis tiara cinta di antv malam ini 27 Mei 2021 episode 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat-sobat AWM dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya ya berjumpa lagi dengan saya yang menghentikan berita terbaru seputar sinetron tiara cinta tentunya hanya di antv nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini nah dari sini saya akan menceritakan alur cerita dari sinetron tiara cinta nanti malam 27 Mei 2021 tentunya hanya di antv selamat menonton ya guys dan terima kasih di episode 4 nanti malam ini kita melihat bagaimana tiara masih mengejar dengan keberadaan dari vano yang sebagaimana vano adalah teman masa kecilnya di saat lagi mengejar vano tiara nampak diadang oleh orang yang jahat kemudian tiara disini terpaksa mengeluarkan kekuatannya sebagai putri duyung ia lalu mengempaskan orang itu dengan kekuatannya ke kolam renang akhirnya orang itu terjebur ke kolam renang namun disini tiara juga hampir terjatuh ke kolam renang tersebut tetapi di saat ingin terjatuh vano tepat waktu untuk menolong tiara akhirnya tiara tidak jadi terjatuh ke kolam renang kemudian adegan pun berlanjut nampak mereka berdua saling bertatap tatapan mata terlihat romantis sekali ya guys antara tiara dengan vano ini sesaat setelah bertatap tatapan mata tiara nampak menyentuh hidung dari vano vano akhirnya terkejut dan senang sekali kemudian tiara nampak berbicara dalam hatinya gimana ya caranya agar mas vano ingat kepada aku lagi sementara di lain waktu vano kembali bertemu dengan friska friska nampak senang sekali bisa bertemu lagi dengan vano nampaknya disini friska mengajak jalan vano dan akhirnya mereka berdua pergi dan naik mobil rencana friska pun berhasil untuk mengajak jalan vano dan menjauhkan vano dari tiara namun disini tiara tidak tinggal diam saja melihat vano berduaan dengan friska lalu tiara nampak mengejar mobil vano dia nampak berteriak mas vano tunggu kemudian saat di dalam mobil friska nampak bertanya kepada vano kenapa kamu kok tiba-tiba nanyain nama tiara kayak gitu memangnya ada apa dengan tiara tersebut sementara di adegan yang lainnya tiara nampak bertemu dengan selin disini selin terlihat marah sekali dengan tiara dia sampai mendorong-dorong tubuh tiara dan menjambak rambut tiara tiara disini hanya diam saja dan pasrah kemudian selin bertanya kepada tiara lu tuh siapanya mas vano sih nah kita bisa mengetahui bagaimana selin ini bertanya kepada tiara bagaimana selin ini juga menyukai seorang vano dia ingin memiliki vano seutuhnya namun dia beranggapan bahwa tiara ini adalah penghalang sementara di lain tempat tiara nampak berbicara kepada bu arena bu arena juga nampak cemas sekali karena ada mutiara yang jatuh ke bumi dan bu arena beranggapan kalau mutiara itu sampai jatuh ke bumi berarti ada duyung yang jatuh cinta kepada manusia bu arena sangat khawatir sekali dengan percintaan antara manusia dengan kaum duyung namun apa yang dikhawatirkan oleh bu arena ini mungkin akan benar-benar terjadi karena tiara sebagai putri duyung jatuh cinta kepada vano yang seorang manusia biasa lalu bu arena berkata kalau ada mutiara ini pasti ada duyung datang ke daratan gawat jangan-jangan ada tingung yang jatuh cinta kepada manusia kalau benar ini terjadi sejarah besar akan terulang mungkin sampai disini dulu ya ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya salam hormat dan terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati